Halo cofrens, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan luas bagian lingkaran yang diarsir terlebih dahulu perhatikan. Nah, jadi kalau kita buat nih ya, pilar-pilar lingkaran ini, kita buat seperti ini. Nah, ada berapa bagian lingkaran ini? Ada 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Berarti yang diarsir ini adalah 1 dari 4 bagian lingkaran ya, berarti luas yang ini. Ini adalah luas-luas 1 per 4 lingkaran. Kayak gitu dia. Nah, seperti itu. Nah, karena ini nantinya kita tentukan luasnya, berarti untuk luas dari lingkaran sendiri itu kan PR kuadrat. Berarti kalau ini 1 per 4 lingkaran, berarti dikali dengan 1 per 4, 1 per 4, dikali dengan PR kuadrat. Nah, ini itu untuk luas 1 per 4 lingkaran ya. Nah, jadi seperti itu dia. Kemudian kita lihat di sini apa-apa yang diketahui. Diketahui jari-jarinya itu adalah 28 cm. Kemudian di sini kita pakai P, 22 per 7 ya. Seperti itu. Nah, di sini kita tentukan untuk luas, 1 per 4 lingkaran. Kita tentukan luasnya. Berarti nanti di sini jadinya luasnya sama dengan 1 per 4, dikali P, 22 per 7, dikali jari-jarinya 28 kuadrat. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini. Kita lihat berarti nanti luasnya sama dengan 1 per 4, dikali 22 per 7, gitu ya. Nah, dikali 28 kuadrat, artinya 28 kali 28. Nah, ini 28, ini ya. Ini. 4 kali 7, 28. Berarti 28 habis dibagi di sini. 4 kali 7, 28. Seperti itu ya, berarti luasnya sama saja dengan 22 kali 28. Jadi, seperti itu. Nah, agar lebih mudah ya, berarti luasnya nanti sama dengan 22 kali 28, itu 616. Kemudian, cm kuadrat. Berarti luas dari 1 per 4 lingkaran ini adalah, yaitu 616 cm kuadrat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.